Dalam kehendingan ku bersimpul Ku buka lembaran, lembaran kitabmu Ku temukan damai membaca sabdamu Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon Panjarkan cahaya di hidupku Tuhan ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik Untuk diriku agar ku tak jatuh Dan selalu ada di jalanmu Kepadamu ku menyembah Ku bersujud Tuhan aku percaya Kau pasti berikan Telah kau sediakan Semua bagi hambamu Tanpa kau bedakan Tuhan Jangan biarkan Hatiku mengeluh Meragukan rahmatmu Tuhan Hanya engkau lah Menuntun hatiku Untuk selalu Tetap di jalanmu Tuhan ku Mustika sudah tampil Dengan kuasamu Kayus Serius banget kayaknya nih Kenapa pak guru serius amat? Gak dia mah terpukau sama organda Langsung pengen beli galon ya? Kayaknya Langsung pengen bikinin perusahaan Isi ulang Ya gak sih pak guru? Ntar dipikirin lagi deh Hah? Dipikirin lagi Itu kan? Karena dia gini Cantik banget loh Cantik banget gitu Kok bisa sih? Padahal itu kan voice over di hati itu Dianterin siapa? Dianterin siapa? Dianterin siapa? To the point loh To the point loh Pak guru cucu Wah Jangan-jangan Tante Is Jangan-jangan terdiem Mbak Oja di vokal Sabian juga nih Lepo 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 Lu etong-etong ya Ayo etong-etong Lu ancang-ancang Jangan-jangan Ya Itu bagus pertanyaannya Dianterin siapa tadi? Sama Mama Wah pas banget Sama Mama Yus Aman Udah pas Jadiin Udah langsung mau kenalan Nunggu di belakang Mamanya tuh Tapi Yus kalo menurut lu Vokalnya dia Kalo Mpamanya Ntar lu mau bikinin album Bisa gak? Atau single dulu deh single? Udah punya lagu sendiri? Udah punya? Belum Belum ya Eh dia salting lah serius Salting Ayus Baru sekali ngeliat Ayus sampe malu-malu begini Gak eh Ciri-ciri Bang Ayus malu tau gak? Gimana tuh? Nah Gimana Ayus kalo dari segi? Kalo dia lolos Saya mau liat dia nyanyi lagu lain Kayak gimana Karena pas dia tadi bawain ini Rendah-rendahnya itu BCL banget Beber Gua baru lagi mau bilang Gua baru lagi mau bilang Apa sih? Jadi Aku Kita gak tau ya Dia tuh jenis vokalnya seperti apa Tapi kalo kita boleh saja sih Kamu jangan ngikut banget Neng Iya Karena kayak penyanyi cover version tau gak? Kalo jaman dulu tuh ada Johan Untung Lu mau nyanyi lagunya siapa paling bisa tuh Mas Johan Beneran Ada Johan Untung tuh nyanyi suaranya siapa dia bisa niruin Kamu jangan kayak gitu BCL banget ya Karena kalo Johan Untung memang penyanyi cover version Tapi kalo kamu kan harus jadi diri kamu ya Tapi kalo mungkin dari nanti ada sentuhan-sentuhan manjanya Dari Pak Ayus kan bisa aja Buktinya Nisa Sabian ya kan? Iya Jadi langsung JUS gitu Eh tapi emang bener kamu itu kerja di? Betul Hah? Badannya kecil gitu emang kuat ngangkatnya Neng? Iya kan aku di kasir Oh di kasir Oh di kasir Oh di kasir Gua pikir ngangkut-ngangkut Tapi kalo misalkan gerainya rame Aku ikut bantu-bantuin lah dikit Oh itu keren Oh gitu Itu keren Iya Pokoknya Semoga apa yang disampaikan Dewan Juri tadi Bisa jadi masukan buat kamu Iya Dan tadi kan Ayus nanya Udah punya single? Belum Tapi single? Single dong Ah Itu Ternyata Belum punya single Belum punya single Belum belum single Masih single Dianterin mama Tuh Cus lah Pak Guru Ya sudah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Makasih banget udah nonton video ini ya Dan ada video-video lainnya juga loh Cukup klik tombol subscribe official GTV ID disini Dan jangan lupa like comment and share video ini Yeah You